Allahu 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 Kalau Nabi biasanya malam-malam itu beliau evaluasi dulu Istighfar mengevaluasi kekurangan diri Di rumah tangga apa yang kurang Bergaul dengan tetangga apa yang harus diperbaiki Bergaul dengan banyak orang apa yang harus dilengkapi Dari situ kemudian beliau istighfar sampai 100 kali 70-100 kali Padahal sifat beliau itu maksum dijaga dari salah Hanya apa yang dikerjakan Nabi kata Allah Sesungguhnya itu bukan sekedar untuk pribadinya beliau Tapi lebih banyak ditunjukkan kepada umatnya Kalau Nabi kan dijaga dari berbuat salah Kalau kita tidak agak penjagaan Karena itu diajarkan oleh Nabi Setiap akan istirahat di malam hari Coba banyak mengoreksi diri Manfaatnya ketidur juga akan lebih enak Ketika orang banyak merendung di kesempatan malam Sebelum tidur dia istighfar Koreksi diri itu cenderung hatinya lebih tenang Karena itu ketika dibawa tidur Tidurnya lebih relax Lebih santai, lebih enak Beda ketika orang masih mengumpulkan persoalan dalam benaknya Dan belum melahirkan ketenangan dalam jiwanya Beda antara solusi dengan tenang itu lain Ya tenang itu belum tentu mendatangkan solusi seketika Tapi ketika ketenangan itu tiba Walaupun solusi belum datang Tapi jiwanya semakin nyaman Karena itu di dalam Al-Quran Sering diajarkan amalan-amalan Yang diantara manfaatnya membuat jiwa kita tenang Ya contoh Allah menyebutkan orang yang sering berfikir Itu hatinya tenang Koran surah 13 ayat ke-28 Ala bivikrillahi tatmuma indul kulub Kata Allah Ala yakinkan pada jiwamu Aku informasikan dengan kuat Bivikrillahi Dengan banyak berfikir kepada Allah Banyak disini musuhabah Membangun kedekatan Jadi kalau orang mencoba dekat dengan Tuhan Ingin mendekat kepada Allah Dia banyak berfikir Tatmuma indul kulub Maka dampak zikir itu Akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa Nah bagaimana cara berfikir Diberikan detilnya Baca Quran itu zikir Makanya Al-Quran disebut dengan zikir Quran surah ke-15 Al-Hijjar ayat ke-9 Inna nahnu nazzalna zikra Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir Jadi kalau teman-teman sedang baca Al-Quran Itu ada ketenangan Zikir disitu Makanya silahkan kalau anda tidak percaya Silahkan ketika anda sedang gelisah Pekerjaan di kantor Di rumah tangga ada masalah Alih-alih anda kemudian adu argumentasi Atau hanya menuliskan persoalan di media sosial Bikin status yang tidak kunjung tuntas Kenapa kemudian tidak anda alihkan Dengan berbutuh membuka musuhab baca Quran Ini jaminan Demi Allah saya katakan Ketika anda praktekan Kata Allah saya berikan ketenangan Ambil wudhu Buka musuhab Baca Walaupun solusi belum tiba Hati cenderung tenang Bahkan ada orang-orang yang Jangankan baca Dia mendengar Quran saja Itu ada kekuatan dalam jiwanya Itu ada di Quran surah ke-8 Ayat ke-2 Orang beriman itu Kalau dia disebutkan nama Allah Ada getaran dalam jiwanya Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah Bertambah keimanannya Dan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan Tawakalnya kuat Dikata Allah Kalau anda tidak sempat baca Misalnya Atau kesulitan membaca Bukan murotal Teman-teman di jalan Sambil anda ke pekerjaan Anda ingin tenang Alih-alih mendengar Atau membaca yang tidak jelas Bukan murotal Dengarkan Minimal Itu akan membawa ketenangan pada jiwa Kata Quran Ada bacaan Quran Ada solat Solat itu disebut zikir Quran surah ke-20 Ayat ke-14 Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholatali zikri Kata Allah Saya Allah Tidak ada Tuhan selain saya Sembah saya Cara menyembah saya Tunaikan sholat sebagai zikir Karena itu Banyak dulu orang-orang yang ketika sedang gelisah Ada masalah Dia memilih untuk berwudu Ada yang datang ke masjid Ada yang sholat di rumahnya Minta solusi Minimal ketenangan tiba Doa Bagian dari zikir Ya Quran surah ke-7 Ayat ke-205 Silahkan kau berdoa sebagai zikir Karena itu orang berdoa Cenderung tenang Nah ini Disatukan saat kita akan tidur Silahkan Bapak Ibu cek Bukankah saat akan tidur berdoa Bukankah saat akan tidur Diajarkan baca ayat-ayat Ya Kalau yang mula-mula diajarkan Tiga kul itu Al-ikhlas Al-falak Al-nas Kuluhuallahu ahad Kul'a'udhu barabbil falak Kul'a'udhu barabbin Tambah ayat kursi Supaya tidak diganggu oleh setan saat tidur Ya ingat Kita tidur Setan datang dalam tidur Ya Datang dalam tidur Makanya kalau ada mimpi buruk Nabi mengatakan Dia diganggu oleh setan Ya Untuk itu Kita meminta pencegahan Kepada Allah Yang tak mengantuk Ingat Setan tak tidur Allah tak ngantuk Maka kita meminta Baca kata ayat kursi Ya lempar dia dengan ayat kursi Allahu la ilaha illahu La takhudu sidatun Walana'u Ya lempar dengan ayat kursi Tidak cukup dengan ayatnya Dengan kursinya sekalian Ya bacakan itu Kemudian ada yang sholat kan Sholat dulu sebelum tidur kan Ya Yang mengajarkan witir Atau dua rokat sebelum kita tidur Supaya apa Supaya tenang Jadi gini Saya ingin ajarkan Mohon maaf Berbagi bukan mengajarkan Saya ingin berbagi begini Agama itu Ketika memerintahkan kepada kita Bukan ingin memberi beban Di cara berfikirnya Ingin memberikan solusi Ketika Allah minta kita sholat Sebetulnya ingin memberikan ketenangan Minta kita berdoa Supaya kita nyaman Allah tidak butuh dengan sholat kita Semuka langit dan bumi Tidak bersujud kepada Allah Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Cuma kita yang butuh Makanya ketika dipanggil Hayya ala sholat Anda bertanya kenapa sholat Kata Allah lewat suara adhan Hayya ala falah Yang aku berikan lewat sholat Bukan beban Tapi kebahagiaan untukmu Bukankah engkau selalu minta Ya Allah bahagiakan rumah tanggaku Ya Allah sukseskan pekerjaanku Aku yang punya Datang kamu sujud Minta aku berikan Karena itu di pertemuan terakhir kemarin kita Kita memohon kepada Allah Saat duduk diantara dua sujud Minta banyak permohonan Minta kasih sayang Minta perlindungan Minta rizki Minta rahmat Minta kesehatan Dan seterusnya Karena Allah yang punya Pertanyaannya Kenapa banyak orang meminta dalam sholat Kemudian belum ada yang terkabul Atau satu dari sekian banyak belum dicapai Boleh jadi Ada yang belum maksimal dalam sholatnya Atau ada dari bacaan dan gerakan sholat Itu yang belum dipahami dengan baik Sehingga maknanya tidak teresap ke dalam jiwa